Halo Watch Lovers kali ini saya tidak akan mereview satu jam tapi ada tiga jam di depan kita semuanya Seiko ya dari satu brand Jepang atau Japanese watch brand tiga ini dari tiga masa yang berbeda tapi dengan movement yang dua ini sama dan yang satu ini berbeda Oke saya mulai dari yang paling tua pada Seiko 5 Seiko ini keluaran tahun 80-an sudah mulai diproduksi tahun 83 kalau salah ini versi tahun 85 1985 Seiko 5 dengan movement 7009 dengan ketebalan 12 mm dan khas gaya tahun 80-an bahagi seperti ini ya jadi terlihat lebih square atau kotak desainnya hampir sama dengan dua ini dan ini masih Seiko 5 dengan semua kelebihan dan kekurangan Seiko 5 ini pernah saya service kebetulan dan usianya sudah lebih dari 30 tahun mendekati 40 tahun ini desainnya cukup elegan dengan marker-marker emas keemasan itu terus ada logo Seiko 5 juga emas Dedet dan ini jarang saya pakai sepatutnya tersebut yang terbatas terbatas ini cukup berat ya ini mungkin paling berat di antara jam yang saya punya pantainya masih original dan ini powernya masih lumayan bagus eh meskipun kurang dari 24 jam sekitar 20 jam ini ada goresan di depan ini Seiko pertama yang saya punya dan saya review dulu Oke kita berlanjut ke yang lebih mudah dikit ini dari awal tahun 2000an ini Seiko 5 kebetulan special edition military style tapi tidak ada logo 5 nya Nah kalau kita lihat dengan seksama di bagian sini di atas angka 6 ini ada logo 5 atau Seiko 5 agak susah ya Nah ini movementnya sudah berbeda dengan generasi yang pertama ini ini movementnya 7s26 7s26 itu termasuk movement cukup baru diperkenalkan akhir 90an dan di awal 2000an sudah dipakai seperti di seri ini dimensinya agak berbeda ini agak kecil sedikit kalau yang ini 37 kalau masalah diameternya 37 38 mm ini lebih kecil 30 saya lupa 35.34 oke nah ini strapnya NATO kondisinya sudah tidak begitu bagus cuman ini power source nya bagus sekali dan layak di koleksi cukup ringan dan yang terakhir yang paling mudah dari tahun 2010an ada yang lebih kecil 5 sama movementnya 7s26 dan dia exhibisional baggis atau see through baggis jadi kita bisa lihat movementnya kita bisa lihat balance wheelnya kita bisa lihat rotornya kita bisa lihat jewels-jewelsnya untuk balance wheelnya kelihatan pekerja ini tidak begitu berat ternyata jika dibandingkan dengan versi 80 uang mungkin memang bahannya stainless steel nya ini dimensinya hampir sama ini 38 mm diameternya dan dia fiturnya sama seko 5 dibandingkan dengan yang ini lebih tipis yang special edition kalau yang ini polis jadi lebih menggelap kalau kita lihat dari casingnya saja yang ini lebih tipis memang bentuknya agak banyak yang tidak suka bentuknya seperti ufo atau ufo nah ini agak lebih tebal sedikit saya ukur lebih dari 12 mm ketebalannya karena satu karena dia punya si true case atau ini dan kemungkinan karena ketebalan biasanya juga kebetulan banyak yang tidak suka dengan rantainya tapi saya lebih suka ini ketimbang rantai yang seperti ini ini katanya tipe-tipe nya namanya jubili jubili jen memang ready sekali suaranya berisik sama ini masih masih lebih suka yang ini lebih sederhana dan kelihatan kokoh nah yang satu ini termasuk seko yang banyak di incar meskipun ini termasuk seko murah ya seko 5 harga barunya sekitar 1,4 juta sampai 1,8 juta di luar sana terkenal dengan seko yang seharga 100 dolar meskipun begitu banyak disukai karena dia loomnya sangat terang seperti saya coba ya ini sebentar aja kenapa tadi langsung kehijauan seperti ini wow terang sekali ya cukup terang ya kita bandingkan dengan loomnya ini nah tidak kalah dengan yang special edition itu kelebihan seko menurut saya loomnya cukup bagus nah cukup terang jadi kalau teman-teman belum pernah punya seko dan ingin membeli seko terutama seko 5 menurut saya beberapa kelebihannya selain murah dan kita bisa menghemat budget kita bisa mengetahui spek-speknya dulu sebelum kita beli jangan sampai beli jam yang mahal terutama seko 5 sekarang harganya sudah mencapai 3 juta lebih 3,4 3,6 tapi dengan movement berbeda 4 R3,6 kemungkinan movementnya nanti saya cek lagi kalau saya salah dan perbedaannya kalau ini hanya automatic atau divide seperti ini ketika ketika dia akan muter kita perhatikan rotornya dia sedang mengisi daya nah kalau yang movement yang baru dia support winding juga jadi kalau habis tidak harus dipakai dulu bisa diputar beberapa kali lalu mengisi itu saja perbedaannya kemudian untuk fitur lainnya di watch face nya atau dial nya dan kristalnya kalau tidak salah masih sama ini semuanya pakai hardlex kristal ini cukup kuat tapi kelemahannya lebih mudah tergores daripada kristal yang lainnya ya safir kristal katanya kalau yang mineral itu lebih mudah pecah saya tidak tahu bedanya tapi ini cukup cukup bagus untuk jam seharga sejutaan gitu ya nah anehnya yang ini sekarang ada yang jual 2,5 di tokopedia kalau yang ini masih di kisaran tidak ada barunya dan secondnya di kisaran 300 ribuan kalau yang ini barunya katanya masih ada di harga 1,4 jutaan dan secondnya masih di atas 500-600 ribu karena ya dia cukup baru ya cukup mudah kemudian dan ini style-nya mirip dengan Rolex Dejas Rolex yang mirip seperti ini dan biasanya watch face-nya hitam ini sama sunburst juga dan silver yang all silver ini sunburstnya ya cakep sekali setelah 2015 banyak seko yang harganya naik tiba-tiba seko 5 atau jadi kalau harga 3-4 juta saya sarankan beli presage seko presage itu lebih luxury elegan dan sekarang berin seko 5 itu ke sporty jadi teman-teman yang ingin koleksi atau membeli pertama kali saya sarankan bisa mencoba dengan seko 5 ini daripada membeli jam yang kawi atau yang kualitasnya belum belum jelas karena bisa saja itu jam-jam apa ya yang hanya terlihat bagus tapi dalamnya tidak kita tidak tahu isinya movement apa dan jangan sekali-kali kalau saya beli jam seko itu yang tulisannya otomatik tapi dia ternyata pakai baterai atau quartz itu jelas-jelas palsu karena seko memang ada yang baterai dan tulisannya seko quartz di sini kalau di sini automatic nah itu tulisannya quartz oke sekian dari saya semoga bermanfaat mohon dikasih komentar ya kalau sesama pecinta seko atau kolektor seko oke itu saja terima kasih jauh terima kasih terima kasih